Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani selamat berjumpa lagi bersama Maha Karya Channel. Jadi pada hari ini akan mencoba memaparkan hama utama tanaman padi dan strategi pengendaliannya. Pengelompokan hama utama merupakan satu atau beberapa jenis hama yang dalam kurun waktu lama selalu merusak pertanaman di suatu daerah yang luas sehingga dengan istimewa serangan berat. Jadi hama utama ini selalu muncul di setiap musim di suatu daerah dan juga serangannya sangat berat dan para petani terkadang sangat kewalahan dalam mengendalikannya. Kemudian juga ada hama minor yaitu hama minor yaitu merupakan jenis-jenis hama yang relatif kurang penting karena kerusakan yang diakibatkan masih dapat ditoleransikan baik oleh tanaman maupun oleh petani. Nah hama minor ini saya kira ini dengan sendirinya biasanya akan hilang karena hama minor ini munculnya di stadia tanaman tertentu. Misalkan walang sangit datangnya di saat pertanaman matang susu kemudian juga pelipat daun di saat tanaman masih muda. Ini berbeda dengan orang coklat. Nah ini adalah kelimpahan hama berdasarkan stadia tanaman. Nah di sini adalah awal tanam muncul orang coklat, orang putih, orang hijau, kemudian ada sundep, pelipat daun, hama putih, dan hidrelia. Yang terakhir ada yang terakhir ada keong. Nah di sini hama yang muncul ini cukup banyak juga ya. Kemudian di tanaman yang berumur 10 hari setelah tanam juga di sini ada orang coklat, orang putih, orang hijau, sundep, pelipat daun, hama putih, hidrelia. Nah di sini juga sudah muncul ini ulat gerayak yang merusak daun tanaman padi. Kemudian pada tanaman ini berusia 35 hari setelah tanam. Nah di sini orang coklat, orang pung putih, orang hijau, sundep, pelipat daun, ulat gerayak. Nah di sini sudah muncul ulat gerayak. Kemudian pada tanaman ini stadia bunting, di sini ada orang coklat, orang pung putih. Kemudian di sini sudah menjadi beluk ya. Kalau di sini kan masih sundep, tapi di sini sudah jadi beluk. Ini sama-sama mengengatnya dari kupu-kupu ya. Kemudian pelipat daun dan ulat gerayak. Nah di sini juga matang susu ini tambahan yang muncul adalah walang sangit. Ya selain ada orang beluk pelipat daun karena walang sangit ini menyerangnya kebulir. Kebulir yang matang susu jadi menghisap ini cairannya. Kemudian juga ini saat menjelang panen. Nah di sini ulat gerayak. Di sini juga tikus, burung, bahkan di sini tuh manusia yang bisa menyerang. Nah ini hama pada tanaman padi berdasar mekanisme makan. Di sini cara makan dan nama hamanya ini. Ini ada penghisap. Ini hama penghisap batang. Warang coklat, warang pung putih, lembing batu. Jadi menghisap cairan pertanaman. Sehingga pertanaman ini menjadi layu dan akhirnya menjadi kering. Kemudian juga ini penghisap daun, warang hijau, dan warang loreng. Lalu di sini ada penghisap bulir yaitu tadi walang sangit dan kepik hijau. Sehingga bulirnya menjadi hampa bahkan menjadi kehitam-hitamannya. Kemudian ada pemakan daun. Ini ulat gerayak, hama putih, pelipat daun, dan lalat hidrelia. Kemudian ada pemakan batang yaitu kiaung mas. Dan ini pemakan akar yaitu anjing tanah. Dan juga di sini ada penggerak batang. Penggerak batang padi putih, penggerak batang padi kuning. Kemudian penggerak batang merah jambu, penggerak batang kepala hitam, penggerak batang bergaris. Ini yaitu penggerak batang sehingga malainya menjadi hampa. Kemudian ada penggorok daun. Di sini adalah hispa. Kemudian ada pembuat puru yaitu di sini ganjur. Ganjur ini biasanya menyerang tanaman pada saat muda. Ini adalah siklus hidup daripada warang coklat yaitu jantan, betina. Si betina ini meletakkan telur di ketebalan pelapah daun. Kemudian dalam 7-10 hari menetas menjadi insar pertama yang di sini berwarna putih. Kemudian mengalami perubahan 5 kali ganti kulit. Dan juga di sini perubahan insar pertama ke insar 2 ini 2-3 hari. Jadi periode dari insar pertama ke insar 5 ini 12-15 hari. Kemudian menjadi dewasa lagi dan bertelur lagi. Di sini adalah sejarah orang coklat. Ini pada tahun 1930 masih biotipe 0. Kemudian ada di sini PB5, PB8 yang non-gen pada tahun 1967. Kemudian ada pelita yang non-gen juga ini pada tahun 1971. Kemudian paritas ini hancur. Hancur menjadi biotipe 1 pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 1975 diganti dengan IR26. Tetapi IR26 ini hanya bertahan 4 tahun saja ditanam di para petani karena hancur juga sama orang. Sehingga menjadi biotipe 2. Lalu diganti lagi pada tahun 1980 dengan IR42 yang mempunyai gen BPH2. Tetapi pada tahun 1981 juga hancur ini hanya bertahan 5 tahun di lapangan atau ditanam di para petani. Lalu pada tahun 1983 diganti lagi dengan IR56 dan IR64 pada tahun 1986. Nah ini cukup lama bertahan ini sampai tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 sudah mulai muncul warung coklat biotipe 4. Nah ini adalah morpologi daripada warung coklat. Serangga dewasa membentuk saya panjang dan saya pendek. Terus diletakkan di dalam pelepah daun dan tulang-tulang daun jika populasinya tinggi ya. Nah bentuk kelompok telur ini seperti pisang melengkung dan menetas dalam 7-9 hari menjadi nimpa. Nimpa WBC ini terdapat 5 insar dan periode nimpa ini antara 13 sampai 15 hari. Nah ini adalah cara tanam yang tidak baik ya. Jadi di saat masih pertanaman di sini belum diolah sudah melakukan semai lagi. Nah ini tentu siklus hama ini tidak akan terputus dan akan terus hidup ya di sini. Kemudian seperti ini hancur ya jika populasinya sangat tinggi maka pertanaman padi akan hancur. Dan juga ini di sini ada tanaman yang masih kecil yang pegetatif kemudian ini sudah generatif dan di sini juga pertanaman yang rusak. Nah ini juga cara tanam yang sangat salah ya sehingga hama atau hama bahkan penyakit ini akan terus saja ini belak-balik pindah lagi. Nah ini juga sama karena jika populasi warang coklat ini sudah tinggi di pertanaman maka pertanaman padi akan hancur ya. Nah ini juga hancur dan warang coklat selain mengisap percairan pertanaman juga meneluarkan virus kerdil hampa dan kerdil rumput. Nah ini kerdil hampanya jadi tanamannya ini kerdil tinggi tanaman ini 40-50 persen dari tanaman yang sehat atau dari tanaman normalnya. Kemudian daun melingkar tepi helai daun bergerigi tanaman membentuk anakan bercabang dan terjadi pembengkakan puru ya di sini. Keluarnya malai terhambat dan bulir menjadi hampa. Ini akibat dari virus kerdil hampa yang faktornya yaitu warang coklat. Nah kemudian di sini kerdil rumput. Nah ini kerdil rumput juga ini faktornya dari warang coklat. Nah ini anakannya banyak. Kemudian pertubuhan tanaman sangat tegak. Daun pendek, sempit, hijau, ada bercak-bercak. Nah ini juga sama, ini tidak akan menghasilkan malai. Nah ini adalah interaksi virus tanaman dan faktornya ini serangga. Ini adalah aktivitas akuisisi 30 menit. Ini jadi warang coklat menghisap virus di tanaman yang sakit dalam waktu 30 menit. Kemudian ada inokulasi 5 sampai 15 menit. Jadi memindahkan virus ke tanaman yang sehat. Inkubasi dalam tubuh serangga ini 10 sampai 11 hari. Kemudian inkubasi dalam tanaman yaitu 10 sampai 19 hari. Nah kemudian strategi pengendalian ya. Ini bisa dengan rekaisha ekologi yaitu dengan pupuk organik. Jadi pupuk organik ini 2 ton per hektare ya. 2 ton per hektare. Tentunya ini pupuk organik yang sudah jadi atau sudah matang. Bahannya itu bisa dari jerami. Atau kotoran hewan ya. Untuk perkembangan lalat epitrid, kolembola, dan cironomid. Ini adalah serangga yang netral ini. Justru ini adalah sebagai pakan daripada musuh alami warang coklat. Seperti laba-laba, likosa. Ini supaya musuh alami warang coklat ini berkembang biak dengan cepat. Populasinya sangat tinggi. Untuk menekan perkembangan daripada warang coklat ya. Kemudian bisa dengan rekaisha dengan bunga yaitu menenam bunga yang menghasilkan nektar. Untuk pengkayaan parasitoid. Nah ini juga sama. Jadi supaya parasitoid ini berkembang dengan cepat untuk memparasit telur-telur daripada warang coklat. Kemudian disini ada lampu perangkap hama. Lampu perangkap hama ini tentu sangat penting untuk mendeteksi datangnya warang migran, makroptera, baik jantan maupun betina. Kemudian jika ada lampu perangkap ini didapat 50 ekor per malam, maka harus segera diadakan pengendalian. Kemudian monitoring penutasan pengendalian warang coklat generasi ke satu. Di sini pengamat harus bisa menentukan puncak migrasi generasi nol. Karena 25 sampai 30 hari kemudian akan menjadi generasi pertama. Ini adalah pengamatan warang coklat di pertanaman dan pengendalian berdasarkan musuh alami. Ini pengamatan dilakukan seminggu sekali untuk menghitung jumlah warang coklat dan jumlah musuh alami daripada warang coklat. Kemudian bisa untuk pengendaliannya itu dengan penanaman peritas tahan. Karena peritas tahan ini akan menghambat perkembangan daripada warang coklat. Kemudian penanaman dengan serempak. Penanaman serempak juga ini termasuk pengendalian daripada warang coklat. Kemudian cara tanam seperti ini yaitu sangat baik. Jadi sebelum kita melakukan semai ini tentu harus bersih dulu baik pematang maupun areal sawahnya. Dan sehingga ini tanaman bibit persemai ini akan sehat dan kuat ketika nanti akan dipindahkan ke areal yang lebih luas. Nah ini adalah pengamatan sedang menghitung jumlah warang coklat sama warang coklat dan jumlah predator atau jumlah musuh alaminya. Nanti juga ini untuk penentuan pengendalian. Nah ini adalah perhitungan pengendalian daripada warang coklat berdasarkan musuh alami. Pada stadia vegetatif ini diambil sampel 20 rumpun. Kemudian warang coklat dan warang punggung putih disatukan. Lalu di sini ada predatornya. Kemudian di sini ada cirthorinus. Cirthorinus ini karena makannya berbeda ini jumlah makannya ini tiap harinya. Sehingga dipisahkan. Nah ini dihasilkan warang punggung putih dan warang coklat ini ada 519. Sementara predatornya ada 45 dan cirthorinus ada 97. Nah ini dijemlahkan. Kemudian ini memakan 5 ekor per hari. Yang cirthorinus ini 2 ekor. Sehingga dihasilkan 225 dan 194. Sehingga ini sisanya menjadi 100 ya. 100 dibagi 20 yaitu 20 rumpun sampel ini. Sisanya menjadi 5. Nah ini adalah dengan tanam serempak ya. Tanam serempak ini padinya sangat terlihat sangat bagus. Karena ini menggunakan paritas tahan terhadap warang coklat. Di sini ada impari 13, impari 31, impari 33, dan impari 47. Kemudian pelotanam yang serempak ini cukup bagus. Terlihat sehat, hijau, rapi. Ini adalah pengenalian menggunakan lampu perangkap juga ini. Untuk memantau warang migran. Nah ini adalah penggunaan dengan insecticida. Tentunya harus tepat dosis, tepat tasaran, dan tepat jenis ya. Jadi semua aplikasi juga kondisi pertanaman airnya cukup macak-macak saja. Dan juga aplikasi saat air impun tidak ada. Baik, terima kasih.